Pemirsa sejumlah penyelam mengibarkan bendera merah putih di kedalaman 17 meter untuk memeringati hari kemerdekaan RI ke-79. Selain itu, pengibaran bendera merah putih di bawah laut ini juga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Perayaan hut kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 yang jatuh pada 17 Agustus 2024 diperingati serentak oleh seluruh rakyat Indonesia. Beragam cara dilakukan untuk memperingati detik-detik hari kemerdekaan. Kemriahan tidak hanya dilakukan dengan berbagai lomba khas 17-an, seperti panjat pinang dan tarik tambang. Tapi juga dilakukan dengan pengibaran bendera merah putih di bawah laut. Seperti yang dilakukan oleh seorang penyelam asal Karangasem, Nengah Rudiyati. Bersama sejumlah penyelam, dirinya berhasil menancapkan dan mengibarkan bendera pada kedalaman 17 meter di perairan Tulamben dan Gerombong, Karangasem. Suhu air laut yang cukup dingin saat ini menjadi tantangan tersendiri saat mengibarkan bendera di bawah laut. Dalam keterangan tertulisnya, Nengah Rudiyati mengatakan, pengibaran bendera merah putih kali ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan nasional yang telah berjuang. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan jiwa patriotisme dan semangat juang generasi muda, serta menumbuhkan kecintaan pada ekosistem laut. Dari Denpasar, Bali, Butu Wiguna, Jurnalis NTV melaporkan.